Peralaman seperti ini, Riko saya Oke, now this is very sensitive I know, but this is a fact Kita tahu ya bahwa sekarang Generasi muda, khususnya dari program-program Pemerintah banyak kayak duta-dutaan Gitu kan ya Duta ini, duta itu Kemudian, ya dayak Di bawah, kayak gitu Tetapi, I have this experience I ask them about the language And then, they behave Sikapnya, aku tuh gak ngerti Bahasanya, aku tuh gak bisa Pakai bahasa itu, bahasa banyak Padahal mereka duta Yang representing komunitas Adat itu So, this is a sad reality But yes, you know We have to address it right now Mungkin Su, ada tanggapannya Atau pengalaman yang sama Seperti saya Tentang bahasa ya Saya anak desa ya Dari Gunung Mas, mungkin siapa disini Yang bergabung di Youtube orang Gunung Mas Oh iya, teman-teman dengan dia Yo, itu Gunung Mas, Barakampuri Lahir wambara desa Ketelo Tapi karena pendidikan kali ya Karena kan di tempat saya dulu Gak ada sampai Apa ya, SMP, SMA Terus Mama bilang, oke tempat pendidikan yang bagus Kita pindah ke Palangkalaya Nah, di Palangkalaya guys Nah, itu kejadian Kan saya sekolah tuh di tempat-tempat yang cukup bagus gitu Sekolah yang elite Jadi kalau teman itu ngomong pakai bahasa Dayak ya Karena kan Palangkalaya itu kan sentral ya Maksudnya orang dari berbagai wilayah itu datang Ditinggal di sekolah di Palangkalaya Nah, itu teman saya ngomong pakai bahasa Dayak itu Dia di Hina Anak kampung loh Manu kan, dulu kalau tiket juga Jadi gak usah minder Jadi saya itu gak pernah ngomong pakai bahasa Dayak Walaupun di rumah ya Walaupun ada Bue Bue itu kalau bahasa Indonesia nya artinya kakek Bue itu kan selalu ngomong pakai bahasa Dayak gitu sama kami Tapi kami jawabnya bahasa Indonesia Nah, terus sampai kuliah pun Eh, tapi bedanya waktu di kuliah Nah, kuliah ini menariknya Kenariknya kan teman-teman itu semuanya dari daerah-daerah ya Maksudnya yang gabung ke situ Jadi mereka ngomong Dan berkubu juga ini jadinya Orang-orang yang kesannya dari Yang tidak ngomong pakai bahasa Dayak tuh Satu kubu Yang bahasa Dayak, bahasa Dayak, satu kubu Nah, kebetulan saya butterfly Suka terbang kesana-sini gitu Ber temannya Nah, dan kalau berinteraksi kan harus beradaptasi Nah, mereka bilang Aku coba kan ngomong pakai bahasa Dayak Karena aku paham gitu Kok aneh kali bahasa Dayakmu Kan, bu, ya usah kan bahasa Dayak kesung Aneh Kedengaran di jelinga tuh aneh Kayak dipaksa gitu Nah Jadi, jadi kayak gitu Jadi malu gitu kan Karena dibilang sempat itu Jadi saya gak ngomong pakai bahasa Dayak Baru bisa ngomong pakai bahasa Dayak Ngaju itu ketika lulus kuliah Karena gabung di Renewalum ini dah Kan dipaksa Di Renewalum Di Renewalum salah satu value utama kita You have to speak Dayak Ya Whatever Dayak Ngaju, pemanyan, dusun kan Kamu harus bisa bahasa Dayak Kalau gak bisa bahasa Dayak Jangan gabung di Renewalum Iya Karena kan tugas saya kan sebagai Public relation Jadi kan emasnya ketika kita ke desa-desa Kayak gitu Jadi satu hal yang kita harus lakukan ketika ke desa Itu kan harus membumi ya Kalau membumi itu kayak dipandang gimana gitu Jadi lebih nyaman kan ngomong pakai bahasa daerah Nah aku pujar, pujar, pujar Jadi aku juga punya kasus tentang bahasa Jadi karena aku ya kan papa orang Mayan Ngomong orang lulusun Jadi Waktu itu aku pulang kampung Itu gak bisa bahasa Mayan Disitu kayaknya rasa aku terbuli Jadi Wah ini orang kotak Gak bisa bahasa Gak bisa bahasa daerah Yang temen-temen orang kotak Tapi sebenarnya Mother tongue itu memang bahasa Indonesia Makanya diajarinya bahasa Indonesia gitu Jadi disitu itu benar Jadi Jadi apa namanya Benar-benar rasanya itu Kayak di dunia lain Waktu gabung Waktu pulang kampung Mereka pakai bahasa Mayan Aku sendiri juga pakai bahasa Bahasa Indonesia Dan kelihatan banget Mereka membedakan aku gitu Bukan Bukan aku yang Apa ya Karena mereka komunitasnya semua bisa bahasa itu gitu Aku gak bisa Jadi akhirnya disitu aku minder Aku berusaha untuk belajar bahasa itu Tapi Apa namanya Gak cocok kamu ngomong bahasa itu gitu Aneh kamu ngomong gitu gitu kan Sampai akhirnya Gak bisa-bisa kan Sampai gak bisa Tapi Pas di kuliah Ada satu temen yang Aku paksa aja tuh bahasa Mayan Dan dia terima Orang Mayan Si Karnina Paksa aja tuh bahasa Mayan Orangnya dia tawa Aduh jelek banget Bahasa Mayan Yang kampur adik gitu Terus ada juga temen juga yang lain Yang ke KKN Dia juga Ketawa aja dia bilang Aku Mayan Tawang Karena gara-gara bahasa Mayan Aku kayak Campur-campur Kadang kalau aku gak tau Aku switch ke bahasa Indonesia Tapi disitu aku mulai bisa Bahasa itu Terima kasih Nene Terima kasih Nene Terima kasih Dan saya pikir Ini adalah Terima kasih Ini sangat berkaitan Dengan apa yang Riko Berkata Sepertinya Kenapa Ada dua grup Jadi So Sometimes It's like We cannot avoid that And it's not the mistake Like from one side Because When someone cannot speak The Dayak Sometimes it's not her Or his fault But But some people That feel Eh I speak Dayak You do not speak Dayak I speak our indigenous You do not speak You are not part of us Jadi mereka merasa Lebih superior Merasa lebih indigenous Tapi satu hal yang menarik Tadi Nene mentionnya Karena ternyata juga Kalau kita bicara Mother tongue Nah ini Gapnya ini kan muncul dari sini Karena Tidak bermaksud Menyalahkan orang tua kita Tetapi faktanya Ketika orang tua kita Tidak mengajarkan Anak-anaknya Bahasa daerah Maka anak itu Akan tumbuh besar Tanpa Bisa Dalam bahasa daerah itu Dan inilah Yang menjadikan Sebuah gap Intergenerational gap Because there is a generation That do not teach The language To the next generation Because there is this generation That do not teach The heritage Or the culture Or traditions To the next generation Right So what do you think about it? Because Actually language Is very important Also in the wisdom Jadi bahasa itu penting Kan dalamnya ada banyak pengetahuan Mengenai kearifan lokal Mengenai nasehat-nasehat Contohnya di bahasa Dayak Ngaju Tadi saya ada bercerita tentang Satu kata yang Yang sebenarnya itu Maknanya dalam Bulau Minggal sampai ada yang Bahasa orang Dayak Ngaju Terus ketawa bilang nama bulau Itu berarti Ya karena definisi bulau Itu ada dua hal First is Bulau in In Rituali translation There are two meanings of bulau First is pagina And the second Is The yak And also has Very interconnected With the Jadi bulau ini Artinya itu adalah Cairan putih Cairan putih telur Dan teman-teman tahu gak Kalau cairan putih telur itu Itu dalam tradisi Dayak Ngaju Itu sangat dalam Karena itu berkaitan dengan Cerita awal kehidupan Awal mulanya kehidupan Jadi ada nasehat juga di dalamnya Tentang bagaimana Belum berhadap dan segala macamnya Nah itu Jadi ketika kita gak paham Dengan bahasa itu sendiri Kemakna bahasa Kita gak bicara bahasanya Kita akan lost gitu Dan kita gak memahami wisdom-wisdom Di dalamnya Ya sih Dan setiap kepadam bahasa daerah Itu sangat dalam ya Maklanya And of course Here we are not trying to be A language expert Or like cultural expert Kami tidak berniat menjadi Seorang ahli budaya Yang gimana-gimana di sini Tetapi kami sebagai Orang-orang muda Mau menyampaikan perspektif kami Dan pemahaman kami Dengan situasi sekarang Jadi tolong jangan Digitain kami ya Kalau ada salah-salah Atas ini Harilah Kalau ada Digitain Oke Saya mau mengundang juga Teman-teman semua Kalau ada yang punya pertanyaan Atau Saya mau mengundang Teman-teman semua Di live chat Untuk absen deh Anak-anak Kalimantan ya Jadi Kamu dari Kalimantan mana Kamu Dayak mana Silahkan Type Silahkan ketik Di live chat Absen dulu Nama dan dari Dayak mana Dan dari Daerah mana Biar kita bisa tahu ya Kemudian Saya mau bacakan Comment juga Di sini Semangat untuk Hari terakhir Kemudian ada Comment hostnya Cantik-cantik Kemudian Asit Opanasar Kiyomong Kemudian Ini dari Teguh Pras Lanjut nonton Walaupun pakai Generator Genset Amazing Thank you Thank you And then Here I'm Dayak And I'm proud We are Dayak too We're proud To be Dayakness Dayak Naju Hadir Amazing And guys If you have any question You can just type On the chat box Kalau kamu punya pertanyaan Silahkan ketik saja Di situ Atau kamu juga punya Comment Dan pendapat Silahkan Nanti kita akan Bacakan Nah Sambil kita nunggu Teman-teman yang live Absen Ya saya akan kembali Ke Riko Riko